Update seputar selebritis hari ini. Aliando Sharif mengaku sering rindu Natasha Wilona karena suka bicara belak-belakan. Unggah foto bareng Nicholas Saputra, Aril Tatum bikin patah hati berjamaah. Pengen tahu info selengkapnya simak video berikut ini. Aliando Sharif mengaku sering rindu Natasha Wilona karena suka bicara belak-belakan. Natasha Wilona dan Aliando Sharif rupanya memiliki hubungan akrab selama mereka terlibat syuting di satu proyek. Keduanya kini sedang terlibat dalam sebuah film baru berjudul Argantara. Bahkan setelah itu, mereka juga kedapatan sempat mengisi konten TikTok bersama. Kedekatan itu baru terungkap saat Aliando Sharif diajak mengobrol di kanal YouTube Natasha Wilona. Tak sekadar membahas pengalaman bermain di film Aliando juga mengenang momen akrab di sela syuting film. Salah satu momen akrab adalah pembahasan yang disampaikan Natasha Wilona selama mereka bersama di syuting film. Tersirat bahwa Wilona kerap berbicara belak-belakan yang tak pernah ditunjukkan kepada publik selama ia sedang bersama Aliando. Di setiap film kita, syuting, tuh pasti kamu ngomong tak senonoh. Gue tuh kangen ketika lu ngomong tak senonoh. Terus di sini lu ngomong tak senonoh lagi kan. Celetuk Aliando seperti disampaikannya di kanal YouTube Natasha Wilona. Aliando dan Wilona pun menggambarkan suasana di sela-sela syuting film tersebut. Aliando tampak heboh saat mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Wilona. Gila lu Wilo. Enggak jauh-jauh dari ngomong tak senonoh. Celetuk Aliando. Dia juga suka ganggu-gangguin aku. Aku lagi diam diganggu-ganggu, sahut Wilona. Namun begitu, Aliando tetap mengkritik Wilona yang terlalu sering tertawa saat berbicara dengannya. Wilona pun lantas bertanya-tanya mengapa Aliando tak menyukai saat ia tertawa. Sebenarnya lucu, sih. Tapi kayak terus-terusan aja, celetuk Aliando. Sebelum film ini, keduanya sempat tampil di sinetron Mawar dan Melati. Natasha Wilona juga mengklaim bahwa dirinya sudah jauh lebih baik daripada saat masih tampil bersama Aliando di sinetron Mawar Melati yang mengudara di SCTV pada 2017 silam. Enggak foto bareng Nikolas Saputra, Aril Tatum bikin patah hati berjamaah. Aril Tatum dan Nikolas Saputra terlibat dalam proyek film terbaru berjudul Sayap-Sayap Patah. Berperan sebagai bintang utama dalam film tersebut, Aril dan Nikolas menjadi sorotan. Pasalnya, dalam trailer yang telah dirilis, keduanya terlihat menjalani adegan ranjang yang membuat para penggemar resah. Baru-baru ini, Aril Tatum merilis poster film Sayap-Sayap Patah yang menampilkan dirinya mengecup pipi Nikolas Saputra yang berbaring di sebelahnya. Oficial poster film Sayap-Sayap Patah Penantian Panjang akhirnya tiba. Akan tayang di bioskop tanggal 18 Agustus tahun 2022, tulis Aril Tatum. Potret kedua bintang film itu sontak menuai reaksi warganet, mereka mengaku cemburu melihat kemesraan Aril dan Nikolas. Lihat poster ini tambah patah sayapku untuk terbang bersamamu, tulis at n. Ternyata bukan cuma sayapmu yang patah, hatiku pun sama, setelah melihat poster ini, tulis at fridge. Bakal baper plus jiles, tulis at sun. Film Sayap-Sayap Patah mengisahkan tentang rumah tangga Nani yang diperankan Aril Tatum dan Aji yang diperankan Nikolas Saputra. Nani yang tengah hamil besar harus berjuang seorang diri karena Aji yang berprofesi sebagai Densus 88 sedang bertempur dengan komplotan teroris. Film ini akan menyuguhkan adegan yang menegangkan serta momen-momen romantis antara pasangan muda yang harus menjalani pernikahan jarak jauh. Terima kasih telah menonton!